Situasi keamanan Ukraina terus memburuk sejak Rusia menginvasi negara itu 24 Februari lalu. Agresi militer Rusia menyasar sejumlah kota mulai dari Odessa, Kharkiv, Mariupol hingga ibu kota Kiev. Gelombang pengungsi tak terhindarkan dan korban jiwa pun terus berjatuhan. Lantas bagaimana awal mula konflik berkepanjangan ini terjadi? Berikut informasinya. Ketua negara ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebelum berkonflik, Rusia dan Ukraina tergabung dalam Uni Soviet. Namun, Ukraina ingin lepas dari Uni Soviet dan memerdekakan diri pada Agustus 1991. Ukraina secara resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat saat Uni Soviet dibubarkan pada Desember 1991 silam. Kemerdekaan Ukraina tidak serta-merta memberikan kebebasan. Ukraina kerap bersih tegang dengan Rusia. Sepanjang sejarah kemerdekaan Ukraina, ada banyak gejolak besar yang melibatkan Ukraina dan Rusia. Salah satu gejolak yang memperburuk hubungan Rusia-Ukraina adalah revolusi Maidan yang terjadi pada 2014. Kala itu, Ukraina menentang supremasi Rusia yang berujung digulingkannya Presiden Ukraina pro-Rusia Viktor Yanukovych. Pasca penggulingan Viktor Yanukovych, pemerintah Ukraina lebih condong pro-barat. Di tengah kondisi tersebut, Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah semenanjung Crimea, yang sebelumnya merupakan daerah teritori Ukraina pada 2014. Tak hanya itu, Rusia juga mendukung gerakan separatis Ukraina yang ada di wilayah Donbass, yang mendeklarasikan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Dua wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang memiliki kultur Rusia, dan ratusan ribu warga Donbass sudah berstatus sebagai warga negara Rusia. Di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky sejak 2019, Ukraina semakin pro terhadap Barat dan ingin mempercepat keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ini terjadi karena Rusia terus mengancam perbatasan Ukraina. Sedangkan Putin bersikukuh dalam tuntutannya agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO, karena akan mengancam posisi Rusia. Inilah salah satu penyebab perang antara Rusia dan Ukraina saat ini. Sementara itu serangan invasi bertubi-tubi dari Rusia terhadap Ukraina sejak 24 Februari lalu tidak membuat pemerintah Ukraina berkeming. Pada 28 Februari lalu, delegasi Rusia dan Ukraina sempat melakukan negosiasi, namun tak menemukan kesepakatan. Bahkan pasca pertemuan buntu tersebut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara resmi menandatangani dokumen pengajuan keanggotaan Uni Eropa pada 1 Maret lalu, yang didampingi oleh Perdana Menteri Ukraina dan Ketua Parlemen Ukraina. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahan Tojuwana menilai, Perang saat ini tak lagi membahas soal wilayah, namun soal pandangan politik Ukraina yang lebih condong ke barat. Kalaupun ada doans dan luans yang menyatakan merdeka kemudian diakui oleh Rusia, kalau menurut saya itu hanya batu loncatan bagi Rusia untuk bisa melakukan serangan di Ukraina. Tetapi sekali lagi ini bukan masalah tentang wilayah. Kalau misalnya Presiden dari Ukraina dan rakyatnya tentunya itu akan berpihak kepada Rusia, ya sudah selesai urusannya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka masih berpihak kepada barat, ya mereka saya yakin sih mereka tidak akan mau dan mereka akan terus mengganggulah Ukraina itu. Hikmahan Tojuwana juga menyebut perang yang terjadi saat ini akan berdampak besar jika ada negara lain yang turut campur dalam urusan Rusia-Ukraina. Terlebih ancaman Putin yang akan meluncurkan senjata nuklir. Jika banyak turut campur negara lain, maka tak menutup kemungkinan akan tercetus perang dunia ketiga. Badriah Gofur, Indra Setiawan, Jakarta.